Tiga hari menjelang memasuki bulan suci Ramadhan, Pol Dariau meningkatkan kegiatan jajaran personilnya, seperti patroli, razia, pengawasan, hingga ketertiban dan keamanan. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terutama saat menjalankan ibadah puasa. Hal ini disampaikan saat rapat pimpinan Pol Dariau yang turut menghadirkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopim Dariau. Sejumlah hal yang menjadi perhatian, seperti antisipasi penularan COVID-19 dan upaya peningkatan capaian vaksinasi. Selain itu, upaya pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang bisa berdampak pada bencana kabut asap. Turut juga menjadi sorotan pada sektor ekonomi, yakni dalam menjaga kestabilan stok maupun harga kebutuhan pokok. Untuk itu, Pol Dariau selanjutnya akan melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, terutama dalam memasuki bulan suci Ramadan. Seluruh personil mulai dari tingkat poda, polres hingga polsek, diperintahkan untuk melakukan patroli dan pengawasan, guna menjaga suasana ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Manon Kota, dan keamanan di negara lainnya Mereka, dan keamanan di negara lainnya Pada hari Kabupaten di Tadara saat ini dilakukan operasi berhuburnya di tingkat kera seperti benar-benar kampung ke gearan, peran kepada mereka kikmat, patroli, sambang, mengalangan, terkait jerukan dan beroperasi geerat, sehingga krema, karboma, penandangnya untuk apa? Operasi pencipta kondisi. Karena nanti insya Allah, berat-berat, berat-berat, potensi dan beramal semakin berat-berat, bahkan insya Allah kita lebih busuk. Kapolda Riau juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Hal ini akan menjadi penilaian, di mana bagi personil yang berkinerja buruk akan dievaluasi. Diharapkan upaya ini menciptakan Kolda Riau yang positif dalam memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Dari Ketanda Riau, Insya Serizal, My News, melaporkan.